Nah kalau kita bicara Kamal hotel nih Pak Di awal tahun sampai sekarang Sudah mau akhir Maret ya Pak Itu gimana Pak Perkembangannya Jadi di Lampung ini Mulai ada kenaikan di awal tahun seperti apa Jadi di Lampung ini Kehundian itu Gak Gini Pak misalnya gak tinggi Kurvanya gak naik gitu Jadi dia kayak yoyo gitu Pak Oke Dan bahkan Kadang-kadang pick upnya itu Sangat Last minute ya Bisa jadi hari yang sama Misalnya weekend ini kita Lihat podcast masih rendah Tiba-tiba nanti Klusnya udah Jadi gak bisa kita Kayak sebelumnya Pak ya Lebih susah Liburan rame nih gak bisa kita pastikan Kita optimis rame Tetapi untuk bookingannya itu Mereka abisnya last minute Iya Jadi gak kayak Abisnya jauh-jauh harga Iya Jadi Mungkin mereka banyak yang dipertimbangkan Pak Nah ini Dalam hal Gaya Terlebih kita Selain Ngetang Ropes nih Pastinya ada promo-promo yang kita tawarkan nih Pak Mungkin Boleh dijelaskan Pak Iya Jadi kalau promo-promo Kita harus aktif ya Mbak Yang kita lagi coba Apa Tawarkan Tawarkan sekarang ini adalah Untuk cooking class Kids cooking class Karena kan Kita tahu Mbak Anak-anak kita juga Bosan pasti di rumah terus Pak Gak sekolah Nah itu salah satu inovasi Pak ya Gak sekolah nih Nah jadi kita bikin acara untuk Kids cooking class Nah di kids cooking class itu Kita batasi jumlahnya Oke Biar orang tua juga Gak khawatir kan Kalau menjadi keumahan banyak kan Iya bener banget Jadi kita batasi paling banyak 10 orang Gitu Untuk Mereka kemudian Menggarnis makanan Iya Jadi di Sekalian mereka juga belajar banyak hal Betul Selain keluar dari rumah Tapi tetap Ada aktivitas yang positif Bener banget Pak Nah itu dari kapan Pak promo itu Pak Kegiatan program tersebut Bulan lalu kita sudah mulai launching Kemarin sudah ada Beberapa peserta Nanti yang berikutnya kita bikin Tanggal 10 April Oke Jadi kita ngeliat Antusiasnya gimana nih Pak Wah mereka seneng banget kayaknya Karena dari Pengalaman yang kemarin Yang pertama didaftarkan Satu anak Kemudian Anak yang kedua juga Pengen ikut Akhirnya orang tuanya Yaudah tiga-tiganya ikut Iya Karena mereka seneng Mereka keluar juga Karena mereka seneng Cara yang Benar Benar Oke Nah ini kalau Kita sendiri ngeliatnya Pak Kan memang dalam hal ini Selain kita Membantu pemerintah Untuk menekan Angka penyebaran COVID Kita pasti butuh Dunggungan pemerintah juga kan Betul Kita juga tetap bisa Menggeliat gitu kan Itu hal-halnya gimana Dengan pemerintahnya Pak Harapannya sih Apa ya Bersinergi lah Pak Iya Karena pemerintah juga Pasti butuh kita Kita juga butuh Kebijakan yang Apa namanya Ya kita berharap Kalau memang kondisinya Sudah kondusif Ya Karena memang sudah Bukan zona merah lagi Ya ada perubahan Dari sudutnya Kenapa tidak Untuk dilakukan Apa Pelonggaran aturan Iya Tapi tetap Tetap dijalankan Jadi Harapan pelan-pelan Usaha itu Pak ya Benar Dalam hal ini Bisnis perhotelan Benar Oke Kalau ini Pak Koordinasi kita sendiri Dengan PHRI mungkin Kan mereka juga yang Biasanya Mencetuskan ide-ide Untuk Sampai ke pemerintah sendiri Benar Jadi alhamdulillah PHRI kita cukup Aktif Untuk Berkomunikasi Dengan anggotanya Kemudian juga Selalu mengingatkan Anggota itu tetap Menjalankan proses Dan Seperti Untuk sertifikasi Jadi sertifikasi itu Kan ada juga Dari yang Dilakukan pemerintah Melalui PHRI Bahwa Maka kita aman Kita sudah menjalankan Protokol kesehatan Begitu Oke Nah kalau ini Pak Kalau kita ngeliat Perkembangannya Dari waktu ke waktu Sejak awal nih Pak Pandem Sampai sekarang Kita bisa Survive-nya ini lebih Ke Yang banyak datang Itu lebih ke untuk Mereka menggelar event Atau Misal orang yang menginap Gitu Pak Dominasinya Kalau orang yang menginap Cenderung di weekend ya Pak Tapi masih ada Pak ya Masih Mungkin orang karena Pusing di rumah terus Tadi Pak Putus suasana beda Jadi weekend Kita cenderung Di Lampung ini Sudah mulai rame ya Oke Apalagi sejak adanya Akses tol Pak Jadi itu sangat Sangat berpengaruh besar Terhadap Tingkat dunia di Lampung Kebanyakan dari mana aja Pak Palembang Jakarta Palembang Jakarta Mendominasi itu Pak ya Iya Di luar ada juga Yang dari lain mungkin Ada Tapi yang dominan dari mereka Oke Jadi itu cukup membantu Meningkatkan kunjungan Pak ya Betul Oke Nah kalau untuk Acara-acara sendiri Pak Yang kayak tadi wedding Mungkin Sekarang kita lihat Trendnya udah mulai naik Atau masih langgai gitu Permintaan untuk bulan-bulan Kedepan Sudah mulai ada Pak Jadi baru semacam ini Pak ya Pemesanan gitu Pemesanan Nah tapi untuk Yang dalam waktu dekat ini Kita juga ada Mereka sekarang Lebih nyaman Kalau weddingnya itu Outdoor Oke Ngerasa nyaman dan aman Mungkin ya Pak ya Iya Jadi kan Kita siapkan juga itu bisa Siap Oke Di samping ini kita Ada Laluna itu Iya Sering dipakai untuk wedding outdoor Jadi kita indoor Ataupun outdoor Siap nih Termasuk dengan Penerapan prokes yang ketat ya Pak ya Iya Jadi kita kerjasama dengan Wedding organizer Mereka tahu banget Bagaimana untuk Menjalankan prokesnya itu Iya Nah Terkait semua sektor Kita kali ini mau ngebahas langsung Dengan Pak Fauji ini Terkait Dampak dari Sendiri Untuk pelaku usaha Perhotelan gitu ya Pak ya Iya Sebelum kita masuk Lebih jauh nih Pak Boleh dijelaskan Lebih dahulu Gimana sih kalau kita ngeliat Bisnis hotel di Lampung Kondisi-kondisi saat ini Pak Baik Mbak Sulis Untuk kondisi hotel Saat ini ya Kalau kita ngomong saat ini Anggaplah 2021 ya 2021 sebetulnya harapan kita Jauh lebih baik daripada 2020 Mbak Oke Dan memang terlihat dari Di Januari Januari kelihatannya sudah bagus Kemudian Februari kita optimis ya Tapi kemudian Inilah Pak Kalau Selama Pandemi ini kan Masing-masing daerah Punya kebijakan Nah Bener banget itu Pak Nah Tapi di Lampung Masih Alhamdulillah Lebih baik daripada Daerah lain Terutama kayak di Bali Misalnya Ya Di Bali teman-teman disana Masih Struggling Susah Meskipun Ketika Februari Sudah mulai kelihatan bagus Karena kondisi Lampung yang waktu itu Menjadi Zona merah kembali Akhirnya Keluar surat yang darah Dari Pak Wali Kota Untuk Membatasi kembali Saat ini Ibu Wali Kota Sudah merubah lagi Pak ya Belum Belum ya Yang dirubah sama Bu Wali itu Hanya untuk Yang Apa Pertokohan Oke Jam operasionalnya itu Pak ya Jam operasional Dari jam 19 Ke jam 21 Kalau yang lainnya Masih belum berubah Oke Jadi itu cukup Berpengaruh terhadap Pengunjung yang datang Sangat Kalau kita Merenuh kondisi Di Swiss Bell sendiri Gimana nih Pak Semua Bukan hanya Swiss Bell Jadi teman-teman Hotel yang lain Juga Perdampak langsung Karena beberapa Kegiatan Seperti wedding Yang waktu itu sudah Confirm Di bulan Februari Iya Karena Kebijakan itu Akhirnya Membatalkan Iya Jadi ada beberapa Yang harusnya Ada acara Even gitu Pak ya Benar Pasti harus Cancel sementara Waktu gitu Pak Jadi kayak Schedule Pak ya Dan itu cukup Berpengaruh kita Sangat Pak Oke Nah strategi kita nih Pak Di tengah Kita kan harus tetap Survive nih Pak Walaupun kondisinya Pandemi Masih banyak nih Karyawan yang harus Selalu kita gaji Terus berjalan Gimana Pak Gimana Pak Strategi kita sendiri Supaya Swiss balance Tetap terus Operasional Iya Jadi kita Tetap menjalankan Protokol kesehatan Yang utama Kemudian kita Sampaikan sama Apa Pelanggan kita Yang mau bikin acara Bahwa dengan surat Edaran ini Ini yang harus kita lakukan Misalnya Dengan membagi Acara mereka menjadi Dua sesi Gitu Oke Kita tidak memiliki Aturan Tetapi acara tetap Bisa telah sama Kalau untuk Acara yang lain Seperti kayak wedding Gitu Nah kita Menjahati dengan Pakai Hempers Mbak Jadi makanan itu Tidak dimakan di tempat Tetapi dibungkus Oke Itu salah satu Apa ya Strategi Yang kita lakukan Untuk meminimalisasi Penyebaran lah Pak ya Betul Jadi mengurangi Kerumunan Mengurangi Orang untuk berkumpul Lebih lama ya Iya Jadi mereka Jadi sebatas Selatuh rahmi bersalaman Dengan yang punya acara Bahkan tidak bersalaman Sekedar Namaste gitu kan Namaste Mereka datang Namaste Foto sebentar Langsung keluar Keluar Tapi masih Ada Pak Event berjalan Terlalu Untuk wedding Ada Karena kan Di surat edaran Tidak melarang Hanya membatasi Akhirnya mereka Itu karena surat edaran Menyesuaikan Mereka hanya Angkat nikah Misalnya Kemudian Membagi sesi Misalkan ada Kerabat Teman-teman dekat Yang mau datang Jadi pengaturannya Lebih Benar Tetap ada Tetapi Ada juga yang kemudian Menunda Berharap ada Perubahan ya Perubahan Dari surat edaran Ya Pastinya itu Pak Kalau ini Pak Berkaitan dengan Keterisian Kamar-kaitan sendiri Bagaimana Pak? Semuanya Berpengaruh Jadi ketika surat edaran Itu muncul Orang yang mau Datang ke Lampung Juga Ada yang berpikir Oh ini Tuna merah Ada yang mereka Menunda perjalanan Kegiatan-kegiatan Yang bukan hanya Wedding Yang meeting-meeting Juga Menunda Tapi Alhamdulillah Sekarang mestinya Sudah Sudah mulai Membaik ya Karena di Lampung Juga sudah bukan Gwone merah lagi Saya lihat Di jalan-jalan Waktu hari minggu kemarin Saya keluar Ke pantai itu Saya lihat sudah mulai Ada orang-orang bikin Pesah-pesah Ya Di Dengar jalan itu Tapi saya yakin Mereka tetap Dengan prokes lah Ya Itu yang berbeda Dengan situasi sekarang Jadi kita yang harus Mengikut ini Pak Terima kasih